Kita akan membahas seputar teknik melahirkan normal tanpa sakit Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut Jangan lupa untuk selalu follow sosial media Nakita Di Instagram at nakitaid, Facebook nakita.id Youtube nakita channel dan juga podcast obrolan meja makan Yang bisa didengarkan di Spotify Nah, pembahasan kita seputar teknik melahirkan normal tanpa sakit Ini merupakan hal yang paling penting untuk diketahui bagi para ibu hamil Melahirkan adalah proses yang harus dilewati setiap wanita Dalam prosesnya menjadi seorang ibu Namun pada kenyataannya, melahirkan baik normal Ataupun sesar biasanya akan disertai dengan rasa sakit yang sangat intens Ini kalau misalnya ibu-ibu pasti relate banget ya Apalagi yang baru saja melahirkan Pasti masih kebayang rasa sakit dan juga perihnya seperti apa Hal ini mungkin tidak bisa dihindari 100% Tetapi seiring dengan kemajuan teknologi dan juga pengetahuan Rupanya ada loh beberapa teknik melahirkan normal Yang diupayakan dengan meminimalisir rasa sakit bagi para ibu Nah, berikut ini ada beberapa teknik-teknik melahirkan normal Tanpa rasa sakit Yang pertama yaitu metode ILA Metode ILA adalah salah satu induksi persalinan Yang biasanya diberikan kepada ibu hamil Terutama yang memiliki risiko kehamilan berbahaya untuk dirinya dan juga sang janin Metode ILA ini dilakukan dengan menyuntikkan obat bius Melalui tulang belakang bagian bawah untuk membuat bagian pinggang Sampai kaki mom merasa mati rasa selama melahirkan International Journal of Sciences menyebutkan metode ILA termasuk aman Karena melibatkan kadar bius yang rendah Meski disebut dapat membantu melahirkan tanpa rasa sakit Metode ini tidak benar-benar menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang dirasakan oleh moms Metode ini ternyata hanya membantu untuk mengurangi rasa sakit seminimal mungkin Jadi kalau misalnya mau menggunakan metode ILA ini Masih ada tuh rasa beberapa sakit yang bisa dirasakan Tetapi bisa berkurang dibandingkan tidak dengan menggunakan metode ILA ini Nah bagi ibu hamil yang berisiko untuk mengalami komplikasi persalinan Metode ILA ini biasanya dipilih dan juga bisa menjadi salah satu pilihan Untuk mengurangi trauma melahirkan bagi para ibu hamil Nah selanjutnya teknik yang dilakukan dalam melahirkan normal tanpa sakit Yaitu hypnoberting Hypnoberting adalah teknik untuk membantu ibu hamil Menghilangkan persepsi rasa takut Rasa cemas dan juga tegang Serta rasa sakit saat melahirkan Wah beberapa perasaan ini memang biasanya Kerap dirasakan oleh para ibu hamil Menjelang persalinan Nah dengan melalui metode ini Moms dapat mengatur respon stres dan juga nyeri dengan lebih baik Sehingga bisa membuat otot rahim dapat bekerja dengan efektif dan mempercepat persalinan Nah yang dibantu oleh ahli hipnosis Moms akan diajarkan metode self-hipnosis Atau hipnotis diri sendiri Dan teknik relaksasi agar tetap tenang selama melahirkan Dan tidak terfokus pada rasa sakit yang sering kali terjadi Atau yang paling sering dirasakan Ketika momen-momen persalinan ini tiba Nah metode ini biasanya memperlukan beberapa kali latihan Dan juga persiapan sejak jauh-jauh hari Sebelum melahirkan dan juga tentunya dibantu oleh tenaga profesional Moms mungkin masih sangat ingat tentang metode tiup-tiup ya Yang belakangan waktu lalu itu sempat viral Karena bisa meringankan rasa sakit-sakit melahirkan Ternyata metode ini sebenarnya masuk kategori hypnobirthing Karena moms akan dibantu berlatih nafas Dan juga berlatih mengontrol emosi Saat melahirkan Sehingga bisa menghadapi proses persalinan dengan lebih tenang Dan juga minim rasa sakit Sehingga metode ini bisa dilakukan Agar mom bisa lebih relax Lebih nyaman Sehingga proses persalinan juga bisa dilakukan dengan segera Lancar tanpa adanya suatu kendala apapun Jadi tidak ada salahnya untuk melakukan teknik tersebut Apabila mom sendak melahirkan secara normal Baik di bidan ataupun di rumah sakit bersama dokter kandungan Yang ketiga yaitu metode ERAX Metode ERAX merupakan persalinan dengan teknik operasi sesar Menggunakan metode khusus Metode ini biasanya sudah banyak yang menggunakan ya Terutama para artis yang mungkin Pengen segera melakukan banyak aktivitas setelah melahirkan Makanya ERAX ini jadi salah satu metode persalinan yang paling sering dilakukan Tetapi biasanya ERAX ini kan persalinan sesar ya Si ERAX ini Itu pengaturan puasa dan nutrisi yang baik persiapan dan tindakan operasi self-biologis Serta pengelolaan nyeri yang optimal Dan mobilisasi dini untuk mempercepat pemulihan pasien Nah metode ERAX ini sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kepuasan Dan juga kenyamanan ibu saat melahirkan Serta menurunkan risiko terjadinya komplikasi Dan mengurangi waktu perawatan di rumah sakit Sehingga ketika mom melakukan metode ERAX Itu biasanya tidak butuh waktu lama Sehingga mom bisa melakukan aktivitas seperti biasanya Sehingga waktu perawatan di rumah sakit yang seharusnya mungkin seminggu Bisa hanya mungkin dua hari mom bisa langsung diperbolehkan untuk pulang Bedanya dengan persalinan sesar konvensional Sesar dengan metode ERAX ini akan melibatkan pengaturan nutrisi Sebelum dan juga sesudah persalinan Serta teknik operasi yang cepat Sehingga mom pun akan minim merasa sakit dan pulih lebih cepat Nah itu dia beberapa teknik persalinan normal yang bisa mengurangi rasa sakit Nah rasa sakit bagi setiap ibu yang melahirkan tentu berbeda-beda Dan juga tidak bisa disamaratakan Untuk itu, untuk melihat apakah mom bisa melahirkan secara normal atau tidak Perlu melakukan kontrol secara rutin kepada dokter ataupun bidan Nah kalau misalnya mom memiliki rencana gitu ya Dari awal kehamilan untuk melakukan proses persalinan secara normal Itu biasanya kan bisa dilakukan oleh bidan Kalau misalnya normal ya Tetapi kalau misalnya semasa dalam kehamilan Terus pemeriksaan ternyata muncul ada beberapa kondisi yang membahayakan Itu biasanya nanti bidan itu langsung merujuk mom ke rumah sakit Atau tempat bersalin yang lebih besar Yang mana di dalamnya terdapat dokter kandungan Sehingga dibantu proses persalinannya oleh dokter kandungan Kalau misalnya melahirkan secara normal Memang diperbolehkan dengan bidan Dibantu oleh bidan Tetapi untuk proses persalinan lainnya Apalagi persalinan yang penuh risiko kepada ibu dan juga nyadin Sebaiknya dilakukan persalinan dengan dokter Sehingga dokter nanti bisa menentukan Jenis persalinan apa yang bisa digunakan Apakah normal ataupun sesar Jenis sesar apa yang bisa digunakan Bisa saja itu ereks ataupun teknik atau metode persalinan lainnya Maka dari itu rajin-rajin untuk melakukan konsultasi Untuk melihat kondisi dan juga perkembangan janin yang ada di dalam kandungan Nah itu dia moms beberapa teknik persalinan normal yang bisa mengurangi rasa sakit ketika persalinan Sangat wajar ya kalau misalnya ketika persalinan rasa sakit itu muncul Tetapi itu merupakan bukan suatu hal yang harus dihindari Tetapi moms harus tetap semangat Karena bagaimanapun semuanya biasanya akan terbayar ketika kita melihat wajah sang buah hati Jadi gak usah takut-takut Apalagi sekarang perkembangan teknologi sudah semakin canggih Mom bisa memilih persalinan apapun Baik normal ataupun sesar itu merupakan hal yang bukan suatu hal yang harus dibanding-bandingkan Dan itu merupakan hal yang wajar Yang paling penting kondisi kesehatan ibu dan juga janin sehat dan juga bisa selamat Nah itu dia moms beberapa teknik yang bisa dilakukan Untuk mengurangi rasa sakit ketika persalinan Terima kasih telah menonton